Sikap positif Sikap positif saat kita dijalankan Kita akan mencapai suatu hal yang luar biasa Jadi kalau misalkan kita melakukan tiap hari Hal yang positif setiap harinya kepada orang lain Jadi hal kebaikan yang buat orang lain Itu akan membuat kita agar lebih tenang Pemikiran kita jadi test pro Saat kita menerapkan poin-poin penting dari sifat-sifat positif ini Supaya kita lebih cerah Setiap hari kita tidak ada beban dalam dirinya Tidak ada masalah Itu karena kita mengetahui apa saja hal-hal yang positif Yang kita harus dapatkan setiap harinya Nah yang poin yang pertama Dari sikap positif Yaitu tersenyum Tebarkan seneng ke sinuman kalian Jadi kalau senuman kalian nanti Yakin orang-orang itu bakal suka sama kalian Jadi kayak suka Masuknya bukan suka Karena ada hal-hal yang negara Jadi suka itu yang mungkin seneng Jadi harus melihat kalian itu Akhirnya mungkin kita berhati-kan berbuat amalkan kepada mereka Saat kita datang masalah orang jadi selesai Memperingan yang namanya jalan pemikiran mereka Akhirnya kita berarti itu sudah menabarkan yang namanya aura positif Jadi kita harus bersenyum Jadi senyum itu adalah kan menula Kalau misalkan kita sening nih Walaupun kita nyatakan sama orang tersebut Senyum gitu kan Jadi juga ke senyum Kenapa senyum itu? Makanya kita keluarkan senyuman-senyuman itu kepada orang lain Supaya kita menabarkan aura-aura positif Aura positif kan Kita berikan kepada orang lain Itu adalah amal Kita diberikan kepada orang lain Dan orang lain juga Itu akan merasa senang ke mana kita Kalau misalkan kita Memanggirkan orang lain juga Itu kan ada aura positif Kayaknya baik dia kan Yang kalian inginkan juga ya Makanya gitu kan Kita tembarkan yang namanya mungkin senyuman Supaya kalian memberikan hal-hal positif kepada orang lain Ya itu kan Kita yang namanya selalu positif Dengan apa yang kita pandang Ya itu kan Ketika kita melihat sesuatu orang Itu ntar kita harus benar Harus selalu positif ya itu kan Ketika contohnya gitu kan Orang belum marahin kita Ini kamu kenapa tidur terus Kenapa yang namanya mungkin Contohnya gak mau bantu-bantu mama Dan lain sebagainya gitu kan Kita yang positif Oh berarti Di kira orang tua saya itu menerima Menurut kita itu Supaya kita lebih aktif Supaya nanti saat-saat nanti Mungkin contohnya Istilahnya kita bekerja lain sebagainya Kita gak merasa keberatan Kita anggap sesuatu yang namanya mungkin Hal-hal tindakan yang positif Saat kita yang sendiri mungkin Mengalami sebuah tantangan Saat kita mungkin menghadapi Masalah lain sebagainya Kita anggap kalau itu adalah hal yang positif Yang mungkin kita bisa dapatkan dari sana Saat mungkin kita ada yang nyuruh Eh nyuruh Sampai kamu beliin ini Kayak gitu kan Loh ngomong gak Gak tahu aja Kalau saya gitu Main hape lagi asik-asik Tapi kan kita ambil hal yang positifnya Saat kita mungkin contohnya ini Mungkin menyuruh kita untuk Jangan terlalu sering Ataupun mungkin Jangan terlalu Memainkan sesuatu terlalu lama Dan lain sebagainya Kita anggap selalu yang positifnya Jangan sampai menghendap Sesuatu yang namanya mungkin Dindakan orang lain Itu sama Gitu kan Karena kan Yang namanya mungkin Pandangan orang lain Kan terhadap kita Kita belum tentu Itu adalah Hal yang mungkin Sama seperti apa yang kita pikir Gitu kan Makanya kita harus terlalu yang namanya Mungkin positif Sama apa yang mungkin kita pahamkan Gitu kan Coba ingat lagi Gitu kan Tentang pokok Pernamanya Materi Yaitu Tentang ilmu 6 dan 9 Gitu kan Ketika kita menulis Yang namanya mungkin angka Contohnya seperti ini Gitu kan Saya cobain dulu Gitu kan Saya tulis Gitu kan Angka seperti ini Angka seperti ini Gitu kan Kalau misalkan Saya Ngejata seperti ini Ini angka 9 Gitu kan Kalau misalkan dari kalian Mungkin Ini adalah angka 9 Tapi kan dari saya Kita tanya Gitu kan Gitu kan Makanya Maksud saya Gitu kan Tandang kalah Gitu kan Masalah kita Bisa diselesaikan Sama orang lain Masalah Orang lain juga Itu mungkin bisa saja Gitu Selesaikan Sama kita Gitu kan Terus Hubungannya sama yang namanya Mungkin materi ini Gitu kan Kita harus bisa positif Sama yang namanya Apa yang kita pandang Gitu kan Karena belum tentu Namanya yang kita pandang itu Adalah yang namanya Itu Benar Karena mereka juga Itu belum terkesalah Gitu kan Jadi kita harus tetap positif aja Gitu kan Gimana caranya Kita bisa memositifkan diri kita Kalau misalkan mungkin Pandangan Apa yang mungkin mereka Perintah ke kita Gitu kan Apa yang mungkin Kita lihat Gitu kan Itu adalah suatu yang namanya Mungkin Tindakan yang positif juga Kepat ke kitanya Gitu kan Efeknya itu bakal positif Dan akhirnya kita juga memandangnya itu akan Satu hal yang baik juga Gitu kan Artilah maksudnya Itu kan untuk Poin yang namanya Gimana caranya kita Selalu positif Apa yang kita lihat Poin selanjutnya yaitu Hilangkan rasa diri Dan cemburu Kadang-kadang nih Kita kan Kita melihat orang Mungkin contohnya Mendapatkan sesuatu Dari orang Dari orang lain Kita tidak dapat Rasa diri Jadi satu hal yang buruk Bencana buat kita Kalau misalkan Mungkin kita ketahui Amal Itu kan bakal terjadi Karena iri Karena rasa cemburu Saus jalan sebagainya Gitu kan Oh kok dia dibantul Saya enggak Ya itu kan Menambahkan suatu hal yang iri Hilangkan rasa iri itu Gitu kan Mungkin mereka mendapatkan hasil Dari orang lain Tapi kan Kita gak mau Gitu kan Mendapatkan hasil dari orang lain Saat kita mungkin tahu caranya Saat suatu saat nanti Ya gitu kan Kita juga Aku mendapatkan hasil yang lebih Nantinya Gitu kan Emang kita mungkin perjalanannya Bisa jadi susah Kemudian Kalau misalkan Mungkin kita Bisa mengambil Satu hal yang tindakan yang positif Gitu kan Kita dapatin Yang mungkin Daripada mereka Gitu kan Makanya Di situ lah Kita harus punya Rasa yang namanya Senyum Gitu kan Dua-dua Rasa positif Tidak ada apa yang kita lihat Dan juga Kita hilangkan Rasa iri Dan Rasa cemburu Dalam diri Ya gitu kan Hilangkan Supaya kita Supaya kita Bisa bisa lebih tenang Untuk menghadapi suatu Misalnya Namapun Poin yang terakhir Yaitu Bersyukur Jadi kalau misalkan Kita sudah mendapatkan Sesuatu yang Kita sudah melakukan Sebelumnya Gitu kan Sudah positif dalam Setiap tindakannya Ataupun mungkin Apa yang kita lakukannya Juga gitu kan Terus juga Kita sudah bisa Menghilangkan rasa iri Kepada orang lain Rasa cemburu Kepada orang lain Kalau misalkan irinya itu Hala positif Tidak masalah Cuman irinya Maksudnya kadang-kadang Menglihatkan kepada orang Gitu kan Dan mungkin Dari orang yang positif Irinya itu Ya mungkin Cuman beberapa orang aja Yang iri positif Ya gitu kan Makanya saya ceritakan Jangan apa iri Gitu kan Makanya Itu yang namanya Mungkin dan selanjutnya sendiri Yaitu Gimana caranya Kita untuk Bersyukur Dengan apa Yang kita miliki Sekarang Karena Setelah kita Bersyukur Berarti Nikmatnya Bakal Didapatkan Walaupun Mungkin Pencapaiannya Cuma Sedikit Apa yang kita dapatkan Cuma sedikit Ketika kita bersyukur Kita akan mendapatkan Nikmat yang lebih Bahkan Lebih dari orang-orang Yang mungkin Mencapainya Lebih dari Kita Takannya Terasa bersyukur Oh Alhamdulillah Saya sehari ini Ada Perkembangan Walaupun Satu persen Jadi Hal yang positif Itu akan Didapatkan Kita juga Kalau kita Bisa mendapatkan Hal-hal positif Dan mungkin Berapa Yang saya sebutkan Tadi Bisa tersenyum Biar kita Bisa mengembarkan Aura-aura positif Kepada orang lain Dan kedua Jadi kita bisa positif Dengan apa yang Kita pandang Dan Kita bisa Menghilangkan Rasa ilmi Yang jemuli Kepada orang lain Barulah kita Yang namanya Bersyukur Insya Allah Dari yang namanya Itu semuanya Kalau positif Itu Kalian sudah dapatkan Dan kalian akan Merasa Kalau misalkan Hari-hari kalian Lebih Fresh Lebih Ceria Lebih Enteng Bila dijalani Saat kalian Kita akan Menghilangkan Rasa-rasa Negatif Dalam dirinya Karena itu adalah Satu Apa namanya Tindakan yang bagus Nanti Buat kalian Kedepannya Untuk Pembahasan Hari ini Terima kasih Terima kasih